Kata dokter kan harus pake nasi merah, kalo pake nasi kuning bisa? Hahaha Beda warna-beda? Iya beda warna, boleh enggak? Nasi kuning yang terkejutnya gini loh Bukan, bukan itu maksudnya Ini nasi yang berwarna maksudnya nasi yang mengandung serat lebih tinggi gitu Jadi lebih sehat, bikin kenyang lebih lama kalo lagi diet gitu Sama mungkin kurangin jenis karbo yang gak bagus Contohnya kayak gula-gulanya tinggi, makan minum manis, terigu gitu Oke 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 Emang dulu karissa berapa awal? Kita sebut kilogram gak apa-apa? Gak apa-apa Dulu berapa rekor terberat? Rekor terberat dalam hidup 145 kilo Hahaha Berat banget ah Berat banget berarti eh Tinggalnya jebol dong ya Beneran Engga Engga jebol sih alhamdulanya Cuman awal-awal setiap ke klinik tuh timbangan sampe tulisannya error Error Jadi gak ada angkanya Gak ada angkanya Jadi cuman ada beberapa timbangan yang emang gak bisa angka segitu Jadi waktu pertama kali si Risa ke klinik Tapi gak bisa pake timbanganmu tuh gak bisa Gak apa-apa Maaf ya kak Itu kayak lucu-lucu atau kejadian Tapi hebat tuh Kamu udah bisa berdamai dengan keadaan itu ya kan Ya beneran Ya ada apalagi perusahaan itu Kan ada yang malu atau takut Tapi kamu hebat udah bisa berdamai Karena sudah ada pencapaian berikutnya Itu sama error Jangan rame-rame gitu Gitu Gak ada kakak gitu Hei Itu pertimbangannya rumpi kayak lu kalo bisa menemukan gitu Jangan rame-rame Oke 145 Terus Terus yaudah mulai diet Dari Juni 2021 2021 Terus yaudah dikasih tau awalnya tuh Kalo aku pikir-pikir sampe sekarang tuh Yang paling penting tuh niatnya sih Bener Niatnya itu Mungkin ada yang niat tapi juga gak bertahan lama Jadi yang paling Kedua yang penting juga konsisten Konsisten Dokter tuh selalu ngomongin ke aku harus konsisten Terus kayak Sekarang sih memang Jujur beratnya gak turun secepet yang awal-awal Tapi tetep aku maintain Maksudnya tetep kayak Tapi kan udah turun 50kg setahun Tapi belum selesai ya dok Belum selesai Oh berapa? Target berapa? Target 25 Terbang Aku sih hasil target ke Clarissa 60 Kepala 6 gitu Kalo bisa ya Rissa ya Bisa lah Aku aja bisa Kamu tenang Tapi temen-temen sampe gak kenalin dia tau Iya Iya kan Kamu lama gak ketemu sama Gue liat videonya kan gue ngikutin lu juga Eh ini lu Ini lu Kayak bukan lu katanya gitu Bener gak sih? Iya emang bener kayak gitu Cuman aku sendiri tuh ngerasa kayak Ih Kalo ngeliat foto-foto lama gitu Kayak Ini gue nih gitu Maksudnya kayak Berubahnya tuh bukan soal fisik doang sih sebenernya Aku ngerasa ke mental Oh iya? Iya Jadi sekarang tuh jauh lebih happy Kerja lebih enak Lebih percaya diri Ya percaya diri Dulu Sudah sampe terganggu kesehatannya Katanya sampe pernah dibawa ke IGD gitu bener gak sih? Iya bener Itu justru karena diet yang salah Nah Diet yang salah Aku pernah Aku tuh udah turun 13kg Tapi aku tuh kayak cuman makan sehari sekali doang Kayak aku mikirnya Diet itu tuh gak boleh makan Gak boleh makan Gak boleh makan Ternyata salah Malah kena ger Terus aku malah 2 bulan gak boleh diet Sama dokter Terus makannya harus kayak yang bubur Terus Itu malah beratnya naik lebih gede lagi Dari yang sebelumnya Nah jadi stress kan Jadi stress Jadi depresi gitu Nangis-nangis Mau tiap malem segala macem Sudah sampe Sampe pernah Sampe dibawa ke rumah sakit gitu Malem-malem itu Udah ngerasa kayak Gila kayaknya gue hari ini mati deh Hari ini gue mati deh Sampai segitunya Sampai segitunya Aku udah minta maaf ke mama Kayak gitu-gitu Karena udah gak tau Kayak ngerasa Udah sakit aja gitu Akhirnya Selama berapa bulan baru aku kayak Gue harus diet lagi Oke Jadi yang normal itu sebenernya Penurunan berat badan itu Berapa banyak maksimal Jadi sebenernya yang ideal itu Untuk satu minggu Mungkin sekitar setengah Sampe satu kilo Segitu aja Betul Karena ada yang stress Semperlah seminggu tuh 5 kilo Udah gitu naik lagi Iya Jadi kalo turun yang cepet Biasanya naiknya juga cepet ya Capek ya Tapi kalo aku stabil kan dok Tuh iya Ini lu pake dokter Vennie juga Iya tuh Aku kalo udah melampaui Kalo misalnya udah Diatas 72 Pasti gue ke dokter Vennie Cepet Abis gitu paling Gue seminggu dua minggu Normal lagi Tapi kadang Ya itu biasa kalo misalnya Makan malemnya terlalu berlebihan Biasanya di Paling Buat badan gue tuh Yang sering naikin berat badan itu Kalo banyak gula Kadang gula Apa minuman yang Banyak gulanya Atau Makan malem aja udah Seminggu aja Seminggu terus Tapi katanya yang Konsultasi ke dokter itu juga Tidak hanya yang orang-orang berbadan Ayu juga katanya ya Betul Jadi Ayu Dewi Ayu Dewi Sama ada atlet juga Atlet-atlet juga Ada Ayu Dewi buat apa Ayu Dewi Jadi sebenernya kan Diet itu buat semua orang ya Jadi Orang mungkin kalo misalnya tau Kamu harus diet ya Pasti mikirnya harus ngurangin makan Nurunin berat badan gitu Jadi Diet itu sebenernya artinya itu adalah Pengaturan pola makan gitu Jadi sebenernya diet untuk semua orang Orang yang kelebihan berat badan Pasti tujuannya nurunin Iya Orang yang kurus Tujuannya buat ningkatin berat badan Terus Orang yang ada penyakit Tujuannya biar Penyakitnya lebih Gejalanya lebih berkurang Contoh ada diabetes Darah tinggi Asam urat Penyakit jantung Kolesterol tinggi Kemudian ternyata Diet juga bisa untuk ibu hamil yang menyusui Nah salah satunya tadi gigi Gigi kan masih menyusui Jadi nutrisi yang diberikan itu sesuai dengan kebutuhan ibu menyusui gitu Supaya nutrisinya baik Gak pernah diet tapi efeknya jadi kayak Lupa Oh iya 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 Itu kenapa tuh dok? Kayak lemot Jadi blow on gitu Nah biasa mungkin kalo dietnya terlalu ekstrim Atau mungkin Bener bener gak makan karbo sama sekali Karena nutrisi kita yang paling cepat digunakan terutama untuk Otak atau kepala kan memang karbonhidrat atau gula gitu Aku telpon Ayu Dewi gak diangkat Gak salah dinepon Iya Ayu Dewi masa Ayu Asari masa Lu takutnya kan Ayu ayu Gak diangkat ya Ayu Dewi Gak diangkat Lu udah masalah apalagi sama Ayu Dewi Wah Ayu Dewi nih Gak diangkat Tapi bener lah jadi tidak hanya buat menurunkan Tapi juga untuk menaikkan Mendampingi gitu Yang paling penting itu kan Supaya metabolisme kita Baik Nah jadi sebenernya kalo orang itu kan berpatokannya sama angka ya Iya Gue yang kayak harus segini nih gitu Padahal Aku lihat beberapa pasien ternyata dari angka sudah ideal Karena untuk itu berat ideal itu kan dari tinggi badan Nah ternyata Ternyata dari hasil pemeriksaan komposisi tubuh Ternyata lemaknya tuh masih tinggi Yang bikin dia ideal karena si ototnya tuh rendah banget Nah biasa kalo kayak gitu kan gak sehat ya Jadi biasa aku suruh tetep diet Turunin lemaknya Terus tingkatin ototnya dengan olahraga Olahraga Betul Oke Oke Aku juga ini gak tau apa Ini otot perut atau apa ya Bentuk banget ini Otot perut atau apa namanya ya Itu bukan otot lemak Oh lemak Hahaha Bang kalo Kalo nanya diet nih kayak saya kan udah bogel nih ya Pendek gitu ya kan Nah terus Katanya harus menyesuaikan berat badan ya Apa umur juga gitu ya Betul betul Jadi kalo ngitung kebutuhan kalori Itu disesuaikan dengan berat badan Tinggi badan Usia Dan olahraga Sama perempuan dan laki-laki Biasa kebutuhannya berbeda gitu Oh laki-laki juga bisa ya Bisa dong Aku tuh pendahin tapi ide cewek banget gitu Hahaha Coba aja gak bisa Bisa Eh kaya Yudewi udah Tapi kata Yudewi Jangan video call Lagi mandi katanya Oh Eh lagi mandi ya Ini udah gua ternyata aja ya Ini ada dokter Venni Katanya dokter Venni baik gak sih Baik banget Oh my god Kamu kan udah kurus Kamu udah kurus badannya Hah Udah gak cuman kurus kalo dokter Venni tuh gak Enggak kurus tuh bonus Jadi Lu diapain Kamu diapain sih Jadi dikali tau dalemnya Eh Di ini Di scan badannya Lemak dalam tubuhnya berapa Berapa persen Normal apa enggak Lemak dalam Ordan tubuhnya sama lemak yang di luarnya Keliatan Ayo Dewi Ayo Dewi Dia bikinnya Ayo Dewi ini Ayo Dewi Ayo Ayo lu kecekel atau apa sih Ayo Ayo lu kecekel atau apa sih Ayo Tadi aku mau video call Eh jangan video call lagi mandi gitu Ayo Ayo Iya doang aku mau video call-video call aja di pagi-pagi Udah lagi di kasur Ayo Jadi kamu tujuannya adalah menyeimbangkan gizi kamu ya Dan menaikkan berat badan Iya dong Karena Itu tuh bonus Jadi awalnya gini Kan kalau misalnya aku Ini masalah aku di awal-awal Jadi mungkin badan enggak terlalu kelihatan Tapi perut bawah tuh Gembung banget gitu ya say Nah Yaudah itu ke dokter Di periksa Terus ternyata banyak Lemak-lemak yang Tak jenuh ganda Di mana-mana Tapi kadang-kadang yang bahaya itu kan visceral fat ya Yang di dalam organ tubuh Di dalam hati ya kalau nggak salah Nah yaudah dokter tuh kasih menu makanan Yang sampai sekarang aku masih terapin Jadi mungkin sekarang aku udah nggak Apa namanya Kan Banyak juga kan Mesti minum-minum segala macem Tapi sekarang aku udah nggak minum-minum apapun Tapi Lifestyle yang dokter ajarin tuh Mesti aku terapin gitu Kayak makan nasi merah tuh Mungkin 4 sendok Terus Daging-dagingan tuh yang Cuma satu kepal tangan gitu loh Oh jadi bisa perbagian ya Kayak tadi kan bagian perut bawah gitu Kayak misalnya pentahnya doang bisa itu Jadi biasanya tuh kalo Kalo perempuan A Tipenya itu kan kadang peer ya Peernya bisa peer kebawah Pahanya yang besar atau bagian atasnya Kalo laki-laki tuh biasanya Apple atau perut biasanya gede gitu Ini maap nih Ayu Demi masih dibutuhin nggak kalau Mau matiin nih Ya Gua lupa Ya Allah Eh sekalian dong Biar bikin sehat Eh kapan kesini kayak VIP ya Sini ya shootingnya Ayodong Tapi dibayar pake nasibok ya Yaudah 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 biasa kan lo masukkan angin Yaudah Yaudah makasih ya Yaudah Yaudah Gua lupa masih ngobrol maju Oke Jadi bisa itu ya Kalo laki-laki tuh biasa di Perut Perut utamanya ya Bisa fokus di perut gitu Jadi kalo turun berat badan Biasa kalo laki-laki tuh perutnya dulu Yang kecil biasanya Oke 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 Ih menarik banget Ada nggak sih pasien cowoknya Hadirin dong Ada Ada dong kali ini nih Nggak cuma buat cewek dong Nggak cuma buat cowok Cowok ini wajib banget buat diet Seperti salah satu artis yang satu ini Iya tapi 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 tetep jangan kemana-mana Penasaran kan Ya pasti Haa penasaran aja gua kasih tau Kalo udah balik lagi di iklan Tetep jangan kemana-mana tetep Happy epic Pada dapet Aku pasti bisa Menikmati semua dan menghadapinya Aku yakin pasti bisa Aku pasti bisa